Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minang Kabumi Nupal yang pertama maka sama tidak? Ternyata ibu dengan segala keterbatasan tapi masih bisa bikin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Kang Asar. Jumpa lagi di vlog Sejuta Asar dan Realita Kang Asar vlog. Di kesempatan kali ini kita akan berkunjung dan silaturahmi ke perkampungan serta pedesaan khususnya yang berada di Jawa Barat Indonesia. Untuk melihat aktivitas warga mengetahui kearifan lokal yang masih terjaga dan menikmati suasana alam sekitar kampung. Oke wargi Kang Asar. Jumpa lagi di konten Kang Asar vlog. Di video kali ini Kang Asar sedang ada di salah satu rumah yang berbeda dengan rumah yang lainnya atau bisa dibilang satu kampung. Kampungnya namanya Kampung Legok Nangka. Ada di Desa Wanasari, Kecepatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Oke wargi Kang Asar, seperti apa? Keadaan kampung Legok Nangka yang terpisah ini? Maka seperti ini wargi Kang Asar. Oke wargi Kang Asar, di Kampung Legok Nangka ini Alhamdulillah Asar dipertemukan dengan ibu-ibu yang udah pulang dari mana ibu? Cigadung. Ngapain dari Cigadung? Ngaramet. Ngaramet itu bahasa nosianya menyangi padi. Udah pada beres ya? Cuman setengah hari. Berapa upahnya setengah hari? 35 ribu. Keren. Kerja mulai jam 6, selesai jam 12, udah dapat 35 ribu. Keren banget nih kameramen. Kalah ya gajinya sama ibu-ibu ya? Salah. Kalah. Itulah rejeki ya. Nah karena Kang Asar dipertemukan, kita bagi aja ya. Gak apa-apa. Uangnya sudah pernah banyak pasti, tapi bukan dari lewat tangan kita. Kita bagi yang biru atau yang merah, kameramen. Gimana Kang Asar aja? Ya? Gimana Kang Asar aja? Ya oke. Kita kasih yang... Gimana ya? Gimana ya? Yang merah dan yang biru ya? Gimana rejeki aja katanya? Kita kasih yang merah aja ya. Oke, Mangga. Terlumayan. Terima kasih. Semuas amin. Terima kasih. Semuas amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, terima kasih semuanya. Semoga panjang umur ya. Oke, kita lanjut mengeksplor kampung Legok-Nangka ini. Oke, kita lanjut mengeksplor kampung Legok-Nangka ini. Oke, Pak Rika Asar di kampung ini Asar juga ketemu sama mungkin tokoh lebih-lihat bilang kokolot. Kokolot. Namanya Mang Cahmat. Mangkanya apa samatnya? Assalamualaikum Mang Cahmat. Damang. Alhamdulillah. Itu kampung Legok-Nangka ya Mang Cahmatnya? Minangka. Minangka Buminu paling pertama Mang Cahmat. Tuh, iya sesepuh di kampung Legok-Nangka yang ada lima rumah ini. Ini satu lagi siapa ini? Assalamualaikum. Serang sahaya ya teh. Mang Dirin. Mang Dirin. Tuh, Mang Dirin nih. Mang Dirin ini mertua dari yang punya rumah anaknya di sini ya. Tuh, Mang Dirin. Udah berapa tahun? Tuh sepanat tahun umur Mang Dirin teh ya? Bukan, sepanat tahun. Ayah 70 tahun Mang Dirin? Ayah banyak. Ayah 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun mungkin Mang Dirin. Udah kuat perjuangan. Udah putih ya Mang Dirin ya? Jadi macamat ya, sepanat tahun macamat? 52 tahun. Alhamdulillah, asal 44 tahun. Alhamdulillah. Ya, serasa paling muda kalau di sini. Oke, Mang Cahmat masih gaduh ibu? Masih? Alhamdulillah. Bapak? Gaduhun di Tegah Bungur. Bapak di Tegah Bungur. Ibu ungkul di dia. Asal pingin ketemu sama ibunya Kang Cahmat. Mohon. Mangga atau di Jepun Mang Cahmat? Kamu anak? Apalagi mana? Bumi mana? Paling iya. Mangga. Yuk, Mang Cahmat tipah yun. Apalagi-paling ngiring. Oke, bagi Kang Asar kita akan lihat ibunya Kang Cahmat di sini. Oke. Ini rumah beliau. Rumah ibunya Mang Cahmat. Alhamdulillah. Secara view, indah banget. Ini di sebelah baratnya sawah luas. Namanya sawah lega. Lega itu kalau di bahasa manusianya sawah yang luas. Tuh, sepanjang mata memandang wargi Kang Asar bisa dilihat sawahnya memang benar-benar luas. Di seberang sana ada gunung. Gunung apa itu Mang Cahmat namanya? Kepek. Kepek. Gunung Kepek gitu ya. Di beberapa video pernah Asar review gitu ya. Oke. Disini. Lanjut. Wargi Kang Asar. Tuh, ada. Ini emaknya Mang Cahmat ya. Assalamualaikum. Damang. Ini damang. Alhamdulillah. Ini tadi jauh naun ya teh. Sok ngedambal naun ini teh. Ayakan. Ayakan. Tuh, wargi Kang Asar katanya emak Nining ini suka bikin ayakan. Jadi di usia yang sudah senior begini masih bisa membuat ayakan. Kenapa? Kita kalau sudah tua nanti bisa apa ya? Nggak tahu. Ibu Alhamdulillah udah tua tapi masih punya karya. Boleh kita lihat Wios Ningal? Hasil ada melanannya Wios? Ya. Wios. Wang Ningal. Weh, Kak Lebet. Wios. Ini cowoknya emak. Oke. Wagi Kang Asar tuh lihat karya-karyanya. Mangat tuh Ibu dilebet tuh. Yuk, Kak Lebet. Yuk, dilebet sekarang. Wang Ningal Kak itu. Manya Adiun nyari lah Kak Lebet. Ini Ibu, Ibu udah nggak bisa jalan buat ya? Tidak. Aduh, maaf wargi Kang Asar. Asal tidak tahu ternyata Ibu ini sudah tidak bisa jalan. Ya, bisanya itu ngesor ya. Ibu ngomong-ngomong, mas-mas sebar tahun sih Ibu ya. Usia anak. Emang nggak saya. 70 lah, Bih. Iya, sama Langkung. Langkung. Langkung 75-an. 75-an ketinggalan lama. Ini Ibu, Alhamdulillah, walaupun jalannya cukup lihat. Kameranya. Yuk, kita masuk dulu ke dalam. Lihat karya Ibu, keadaan Ibu juga. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, kameramir masuk. Ini hau. Hau. Ibu kalau memasak gitu, suka di sini. Ternyata yang ngasih bahannya memang macamat puterannya. Tapi Ibu pengintan daripada cicing, ayah kegiatan. Alhamdulillah. Ayah gaduh keahlian. Oke, wargi Kang Asar. Coba, ini hasil karya Ibu nih. Ayah kan, puteran Ibu. Ini ngalami ya. Ayah kan, kamu. Ini gitu. Ini ayah kan yang dibuat oleh Ibu. Ternyata Ibu dengan segala keterbatasan jalan, tidak bisa jalan atau merangkak. Tapi masih bisa bikin ini. Alhamdulillah, Ibu dikasih kemampuan begitu. Dan tidak semerang orang ya. Tidak semerang orang bisa punya kemampuan. Saya juga mau nanya kameramen. Kameramen kalau udah tua nanti mau bikin apa? Belum tergambar ke kameramen? Belum tergambar. Belum. Ibu udah Alhamdulillah bikin ini. Gitu ya. Oke. Ya, itu so. Kayaknya sabar hiji, Sa Dintan? Ibu? Kayaknya sabar hiji, Sa Dintan? Ya, Pak. Ya, itu selesai Sa Dintan. Ya sabar Dintan dan lihat hiji itu. Mohon. Tiduru Dintan? Ya. Atau sih, Ji? Nganyamnya aja. Ah, ini hasil jadi akhirnya. Oke. Wah, keren banget ibu ini. Ternyata ibu ini rapih buatannya ya. Kamu Eta, ini baru aja kapol. Ini dijual ke siapa, Bu? Dijual ke sahawai itu? Dijual ke sahawai? Ke itu. Oh, ternyata tidak terlalu jual keluar juga sama cucunya juga dibara beli buat jemur kapol. Kapolaga. Ih, keren banget nih nenek yang pinter, cekatan ya. Bagus nih. Bukan kaleng-kaleng kameramen ini buatannya. Nah, ini silatnya jadi hinis. Kalau bikin ininya ngerautnya sama ibu atau sama maka cahamat? Sama emak. Oh, emak ngeraut. Nah, wuh, keren. Terus yaannya bahan aku maka cahamat. Tuh, wah, hebat. Walgi kasar, ini talinya juga biasanya kan pakai plastik nih. Ini pakai rotan. Kan ibu luar biasa tangannya terampil tuh, rapih tuh. Ini awet insya Allah, tidak sekali pakai jebol. Kalau biasa, pakai tali dari plastik, lalu ininya bukan hinis, daging. Lalu di sini juga tidak terlalu kuat. Sekali pakai, kalau pakai bawah beban berat itu ambrol. Ini insya Allah enggak, kuat. Kuat banget. Ibu, upam itu yang seterang, sabar, ya ngicali, ya. Ijinah. Sebelum kita lanjut, jika warga suka dengan video Kang Asar, silakan like, komen, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Masuk ayah 20, ayah 15, 20 ribu rupiah. Luar biasa tuh ibu, masih bisa menghasilkan. Kang Asar aja enggak bisa nih, bikin ayakan kayak gini. Entah kalau udah tua nanti mau apa, Asar juga enggak tahu. Enggak mau nge-vlog kan? Enggak mau nge-vlog. Enggak tahu kalau nanti udah tua kan, sudah tidak buat jalan lagi mau gimana nih kita. Sekarang masih bisa jalan, bisa nge-vlog. Nanti enggak tahu. Tapi mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk Kang Asar dan juga untuk wargi Kang Asar semuanya. Termasuk untuk ibu juga. Oh ibu juga. Tidak tahu selama ibu, ini dia? Atau. Atau seberapa tahun ya, Mang Mat? Iya, opat. Opat tahun, mohon. Atau saya ke ujung. Atau saya ke ujung, mohon, mohon. Iya ma, tinggal ayakan agung ya ma? Agung. Agung, ya ma. Agung, ya ma. Agung, ya ma. Iya. Biasanya, ngarawut, ngarapih gitu ya ibu. Hebat. Beratuh ini gitu. Beratuh ini gitu ya, teg. Irang lulus. Iya. Bukan, ya tak. Ini ngarapih. Ini ngarapih dobrak. Iya, yang kiat. Ternyata kita harus kiat. Ini ngarapih ini, nah tuh. Ini ngarapih ini. Ini katel yang ibu suka masak, nge-goreng. Ya wajar lah katelnya enggak gede juga. Karena memang ibu cuma sendiri mungkin ya. Cucunya kan beda lagi. Anaknya juga beda lagi di rumah yang sebelah lagi. Begitu. Alhamdulillah ya. Coba, apa lagi nih? Maaf nih, lancang ya. Punten, ya lancang. Kak Asar, ya kasrol. Kasrol si ibu tuh. Aduh, masih ada nasinya juga ada. Tinggal makan. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya, Kak Asar pingin lihat yang jadul-jadul nih. Peralatan yang jadul ada di ibu rining nih. Ada kayaknya nih. Mau disorotin. Diperlihatin ke kamera. Unten nih. Nah, ini apa ini ibu? Wang camat naun ya teh? Coet. Ya teh, coet. Coet? Tidak naun ya teh, coet teh. Juka, dak. Iya, terus lami juga nanya ya. Pemasihan muda di hilir. Di hilir ya teh. Jika nanya ya lami ya. Di lancang etak. Iya teh, ini asal gak tau nih bahan aluminium atau bahan dari tembaga atau apa ya nih. Biasanya kalau yang kayak gitu aluminium. Aluminium ya. Ini teh masuknya cobek, cobeknya. Coet mernih teh. Ya. Coet, itu kangen nyambal ya. Iya. Ini mutu naun ya ibu? Mutu naun. Mutu naun. Sekuang naun tuh apa yang nyambal. Iya, mernih ku iya. Bintan, iya mahnya? Oh, bentan. Nah, ini tuh mutu naun. Oh, iya mutu naun ya. Dina itu tuh caket ketak, lu umur, ayo gelang etak, penyu. Penyu. Dengin dina tiham etak. Kok tinggal sepotong? Oh, iya tinggal sepotong. Ini ibu disini. Kalau bikin, gini ampunya. Ini namanya mutu. Bukan di tas baru. Bukan di tas baru. Bukan jaminah mutu ini mah bukan. Ini yang mutu tempat ngerendos gitu kan. Tempat ngulek, ulekan. Nah, ini ulekan. Kalau ini tempat ininya coetnya, cobekannya. Begitu. Ini unik nih rumahnya ibu emak Nining ini. Ini juga yang gak kalah serunya nih. Ini piring seng jadul nih. Udah legend banget itu kok. Ya, legend ini. Walaupun ada yang barunya. Tapi ini yakin ibu Nining ini udah turun-temurun nih. Luar biasa nih. Legend ya. Legenda luar biasa ini. Udah puluhan tahun. Namanya piring seng. Namun ini orang panci. Piring panci. Piring panci. Padahal. Kalau saya piring panci. Piring seng namanya asli. Apalagi nih kita review nih ibu nih. Apalagi. Masih ya. Masih. Kita diperlihatin sama wargi Kang Asar. Ini kehidupan ibu Nining di kampung Lowak Nangka. Desa Wanasari. Kecamatan Raringu. Kabupaten Cianjur. Jawa Barat Indonesia. Ini apa kameramen? Wargi Kang Asar. Tahu semua ya. Panci. Ini tempat masak air. Ada airnya juga. Ini harus diganti nih. Untuk ibu Nining nih. Mudah-mudahan rezekinya nanti. Udah putus nih. Telinganya udah putus nih. Aduh. Jangan-jangan sama Kang Asar. Ya enggak sama kameramen kayaknya. Ini diputusinnya. Tapi masih berfungsi. Masih bagus insya Allah ya. Tapi kalau ada yang bagus. Kenapa tidak gitu ya. Nanti ibu dibantu wargi Kang Asar. Oke. Ada apa lagi tuh. Ya inilah kehidupan ibu Nining. Asar me-informasikan buat wargi Kang Asar. Afabila ada yang ingin niat baik gitu ya. Silahkan untuk membantu ibu Nining nih. Kegiatannya udah luar biasa. Asar juga udah dapet izin dari putranya. Enggak ada masalah katanya di lifut. Ya syukurlah ada yang peduli buat ibu Nining. Ini rumahnya ukuran berapa mas Amat? Tiga ke dua. Nah rumah Bun Nining itu tiga meter ke dua meter. Dipakai bilik gitu kan. Memang sih untuk sendiri cukup. Tapi kalau ada rezeki bisa dibangunin lebih baik dari ini juga. Kenapa tidak gitu ya. Seperti itu. Ibu Pami Abdi Tiasa Naros ya. Ibu gaduh cita-cita atau ibu gaduh kahoyong tuh. Hayong naon ibu Pami Abdi Tiasa Naros. Buat dikabarin nih ke wargi Kang Asar ditonton oleh seluruh Indonesia. Cita-cita kahoyong anu tacaan laksana ibu hoyong naon. Pami Tiasa Ditaros Pami Abdi. Gaduh-gaduh keretak gitu hayong anu gitu. Alhamdulillah. Memang inilah sosok ibu yang teladan kalau menurut Asar. Tidak semua orang tua itu kayak ibu nih. Ibu omah mandiri, mau mengerjakan sesuatu, tidak mengandalkan sepenuhnya anaknya. Dan mohon maaf di luar sana masih banyak ibu-ibu yang semuanya tergantung sama anak-anaknya. Ternyata Asar coba barusan ngetes ibu, pun ngetes barusan ke ibu. Ternyata ibu ini tidak mengharapkan sesuatu yang udah hidup ini udah dijalani aja sih. Bersyukur. Segini juga udah Alhamdulillah dikasih kesehatan gitu ya. Walaupun mungkin jalan udah lama gak bisa jalan ibu. Toslami, Tiasa jalan. Tiasa apa? Toslami 10 tahun. Ayahnya? Udah kawetama Tiasa jalan abu itu. Ibu, Tih. Durunya wargi ke Asar, beliau itu bisa jalan. Tapi sekarang gak bisa jalan gitu ya. Doakan oleh penonton seti Asar, semoga ibu Nining namanya ya. Ibu Nining ini bisa sembuh, nanti bisa jalan kembali. Dan semoga diawetkan usianya gitu ya. Iman takwakan beliau begitu. Dan juga kita semua. Ibu upamika jaman di palih mana ibu? Oh di palih dia. Ayah jaman. Mohon disayogikan. Kalau BAB na dicubluk. Mohon. Itu tebihnya ayah jaman mah gitu. Loh gitu. Upamika warung ibu tebih. Itu di dia? Tebih, nyebrangka serang. Oh gitu. Ternyata bagi Asar untuk pergi ke warung gitu. Ternyata. Jauh ya kan? Jauh. Iya. Oke. Listrik mau terlihat terus lagi ya listrik ibu? Listrik terus ayah mangsamat? Tos ayah. KWH ada di dia? Ibu. Alhamdulillah dipastianku mangsamat putrana. Alhamdulillah soleh gitu. Ternyata listrik udah ada. Begitu. Oke, kameramen ada yang mau ditanyakan sama ibu? Mewakili penonton? Oh. Enggak duduk deh kan? Enggak cukup. Oke ya. Nanti silahkan bagi wargi kak Asar yang ada kepedulian, punya rejeki, mau disalurkan kepada ibu Nining di kampung Legok Nangka, Desa Wanasari, Kecamatan Naringgul. Silahkan langsung aja DM kak Asar. Nanti kita bisa kumpulkan dan insya Allah mudah-mudahan kak Asar juga amanah bisa menyampaikan titipan yang dimasukin ke rekening Asar. Begitu. Oke wargi kak Asar, sekian dulu video Asar kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Apabila video Asar dirasa bermanfaat dan menginspirasi, silahkan like, share ke media sosial yang wargi kak Asar miliki. Komen dan subscribe. Jangan lupa tekan atau bunyikan loncengnya agar wargi kak Asar tidak ketinggalan apabila Asar upload video-video yang berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bagi penonton setia Asar, semoga dipanjangkan umur, dibarokahkan rezekinya, serta dibahagiakan lahir dan batinnya. Terima kasih. Wabila hitapikudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.